Sejauh ini nilai ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pembebasan lahan duplikasi jembatan Kapuas 1 masih belum menemui kesepakatan. Warga mengaku belum bisa menerima ganti rugi yang disampaikan oleh tim APRAISAL. Ada pun alasan dari warga agar bertemu dengan wali kota Pontianak yakni untuk menagihi janji. Dimana sebelumnya warga dan wali kota pernah melakukan pertemuan dan berkeinginan ganti rugi lahan ini jangan sampai ke pengadilan. Jadi kalau sebelum kami ini minta warga kalau misal sebelum ke pengadilan kami minta pertemuan dengan pak wali kota dulu. Karena beliau kan udah janji sama kami jangan sampai kita ke pengadilan. Selasa pagi tadi pemerintah kota Pontianak melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Pontianak serta camat Pontianak Timur kembali melakukan musyawarah. Mengenai kesepakatan nilai ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pembebasan lahan duplikasi jembatan Kapuas 1 di kantor kecamatan Pontianak Timur. Musyawarah ini dilakukan secara terbatas dengan cara bergantian dan waktu yang telah ditentukan. Maulit Pond TV memberi tekan.